Di sebuah kampung di bawah kaki Bukit Hoge, hiduplah seorang ibu yang sudah tua renta bersama ketiga putri dan ketiga cucunya. Si sulung Eva namanya sudah berkeluarga dan memiliki tiga buah hati, namun sudah ditinggal pergi oleh sang suami. Putri kedua Mira masih duduk di bangku kelas 12 S.M.A. Thomas Aguino Gullit. Sylvie putri ketiga kini mengenyam pendidikan di SMP Supra Mataluk serta menjabat sebagai ketua usus. Sedangkan cucu pertama James kini duduk di bangku kelas 1 S.M.A. Thomas Aguino Gullit. Dalam keterbatasan ekonomi keluarga, ibu Maria tetap berusaha menyekolahkan kedua putri dan cucunya. Penegasan dari Palu Dinas Pendidikan Kabupaten. Kita sekarang sudah masuk dalam PPKM level 3. Artinya bahwa segala jenis pembatasan-pembatasan sosial kegiatan kemasyarakatan yang berimbas pada pendidikan itu sudah ada instruksi dari Bapak Bapak. Masih ada juga beberapa orang yang masuk ke sini tidak menggunakan masker. Masih ada juga di temukan beberapa anak yang datang kemudian dan beberapa saat yang mengantuk atau kelelahan. Nah, virus itu bisa masuk ketika Anda itu dalam posisi fisik kurang? Sehat? Sehat. Yang berikut, kita sekarang berada di masa COVID ya. COVID sudah sekian lama, tetapi saya punya siswa-siswi ini sudah tidak mau lagi cuci tangan, pada ada air, ada sabun, kemudian sudah disampaikan bahwa semua menggunakan masker. Di awal tahun ajaran kita sudah bagi semua masker, tapi dalam perjalanan sudah hilang semua. Saya tidak tahu itu masker kemana. Ini ada beberapa anak atau beberapa siswa itu datang tidak menggunakan masker. Ketika ditanya kenapa tidak pakai masker, lupa ibu, hilang ibu. Bagaimana? Masker sekarang menjadi sangat penting ya. Mengapa sekarang ada edaran bupati yang membatasi kegiatan-kegiatan? Karena memang kita tidak taati peraturan, tidak taati protokol kesehatan. Besta di mana-mana, kita ikut. Ada yang masih ingat tentang 5M, itu bergubungan dengan COVID-19? Yang bisa jawab, silakan maju. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Oke, kita tepat tangan, langsung diam aja. Balci masih ingat? Untuk menjaga kedisiplinan. Kita usah sini. Baik dengar, dia ini menjadi perpanyakan tangan dari sekolah. Walaupun dia kelas 8, tapi kalau dia om untuk kelas 9, yang masih belum mempunyai kesadaran dan kedisiplinan, seperti di sana, seperti di sana itu, itu harap didengar, didengar dan menjalankan. Apabila dia mengeluhi saya, itu berarti pembinaannya sudah bertingkat. Pembinaan Selamat pagi, kita semua. Silakan membunuh. Bagi Ketua OSIS, maaf mempercayai kependegakan prokes di dalam kelas ini. Apa ada yang tidak memakai masker pada hari ini? Bagi Ketua OSIS, saya sebagai Ketua Kelas, menyampaikan, warga kelas saya, semuanya menggunakan masker. Bagi Ketua OSIS, yang tidak menggunakan bagian seragam biayaresan, silakan bertinggir. Bagi saya baksa, cari kemarin, hujan tadi, berikutnya. Saya panggil dulu, salam sehat untuk kita semua. Selamat! Selamat pagi, 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 Ini mah ini, anak. Terus ada buku-buku. Apasinya okeh ini. Masih sudah mengetahui melihatnya. Oh, benar-benar sih. Keluar. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.